Masukan terhadap buku dapat memberikan masukan melalui tombol lapor di setiap buku. Bagi pelaku perbukuan, penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku dapat menerima informasi pembinaan adik. Sibi, Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, merupakan sebuah platform perbukuan resmi dari Pusat Perbukuan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dapat diakses melalui laman https.2.buku.camdikbud.go.id Sibi merupakan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2019. Sibi bertujuan untuk mewujudkan ekosistem perbukuan yang sehat. Pada laman Sibi, pengguna bisa masuk sebagai siswa, guru, pelaku perbukuan, atau umum. Halo adik-adik! Udah tahu belum? Adik-adik bisa membaca buku cerita loh di Sibi. Ada banyak buku cerita yang bisa adik pilih. Adik-adik juga bisa membaca. Mendengarkan Ini adalah hari spesial bagi binatang-binatang. Mereka sedang merayakan pembukaan taman bermain baru. Pembukaan taman bermain baru. Dan mengunduh buku pelajaran. Selain itu, adik-adik bisa belajar dengan menyenangkan bersama buku interaktif. Di dalamnya ada video. Luas permukaan bola adalah 4 kali luas lingkaran dari belahan jeruk. Rumusnya dapat ditulis dengan L sama dengan 4 dikali V dikali R kuadrat. Animasi Taukah kamu, dimanakah daerah terdingin di Indonesia? Jawabannya ada di Puncak Jaya Wijaya, Papua. Gems Dan Augmented Reality Buku interaktif ini juga menghadirkan suasana seperti buku cetat lho. Kalian dapat memberikan catatan, memberikan penanda, print sebagian, dan banyak fitur lainnya. Penasaran kan? Halo sahabat guru. Selain buku pelajaran, ada buku non-teks yang dapat guru gunakan untuk pengayaan dan literasi. Sahabat guru juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks sebagai bahan referensi untuk memilih buku yang bermutu dalam pembelajaran. Jika sahabat guru memiliki masukan terhadap buku, dapat memberikan masukan melalui tombol lapor di setiap buku. Bagi pelaku perbukuan, penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku, dapat menerima informasi pembinaan agar tersertifikasi dan terakreditasi. Pelaku perbukuan juga bisa melihat hasil penilaian buku teks dan non-teks. Informasi penilaian, pendaftaran penilaian, baik buku teks dan non-teks juga dapat dilakukan di Sibi. Adik-adik, sahabat guru, pelaku perbukuan, dan umum dapat membuat akun secara mandiri untuk mendapatkan fasilitas dan fitur yang lebih banyak di Sibi. Mari bergabung dan menjadi bagian Sibi. Siapapun, dimadapun, dan kapanpun, bisa mengakses Sibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, para pendidik, dan calon pendidik di seluruh Nusantara yang sudah ada di Zoom meeting kali ini, serta kepada para narasumber di sesi Zoom ini. Senang sekali kita bertemu dalam kondisi sehat dan bahagia bersama kelas kreatif untuk bersama-sama dalam acara bedah buku Train of Thoughts, yaitu sebuah buku bahan ajar pembelajaran bahasa Inggris. Tinggal lanjut ya. Nah, bersama saya Niluh Gede Dian Pondika Channingsih. Kalau kepanjangan nama saya cukup panggil Dian saja. Saya adalah seorang pengajar di Canggu Community School Bali, dan juga kebetulan saat ini sedang bertugas sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 9. Nah, berkesempatan untuk memandu acara pada malam hari ini. Nah, Bapak-Ibu, pada acara Zoom kita kali ini, para narasumber akan memaparkan bagaimana buku ini agar bisa memberikan kesempatan kepada guru untuk merangsang kemampuan berpikir kritis siswa, memberikan instruksi terdiferensiasi dan pembelajaran dengan berbagai moda sesuai dengan kebutuhan siswa. Tentu saja ini sangat selaras dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia dalam kurikulum merdeka yang berlandaskan filosofi Kihajar Dewantara. Nah, Bapak-Ibu, nanti setelah seluruh narasumber kita yang merupakan para penulis buku ini memaparkan materinya, Bapak-Ibu bisa mengajukan pertanyaan dengan cara menulis di chatbox atau raise hand pada saat sesi pemaparan dari para narasumber berakhir. Jadi nanti akan ada sesi tanya-jawab Bapak-Ibu setelah seluruh narasumber selesai menyampaikan materinya. Baik, Bapak-Ibu. Sambutan dari kelas kreatif yang akan diwakili oleh Pak Dadan. Silakan, Pak Dadan. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih Ibu Dian. Terima kasih Bapak-Ibu penulis yang telah hadir pada malam hari ini. Senang sekali kita, Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat bisa berjumpa dalam sesi FGD yang ke-25. 25 dikari dua minggu ya, Ibu dan Bapak. Sekitar 50 minggu gitu ya. Alhamdulillah kita terus berkomitmen untuk memberikan sarana kita untuk belajar bersama melalui forum ini. Mohon izin untuk berbagi informasi terkait komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Apakah sudah tampak di layar, Ibu Dian? Masih loading, Pak. Ya, sekarang sudah. Sudah. Oke. Ibu Bapak, terima kasih sekali lagi telah hadir di sesi kita malam ini. Alhamdulillah sekali lagi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 narasumber yang cantik dan ganteng. Bapak, Ibu ini adalah para penulis buku teks Train of Thoughts, buku kelas 12 tingkat lanjut, yang semoga nanti bisa digunakan oleh Ibu dan Bapak segera. Apakah tahun ini, apakah tahun depan ketika sudah mulai mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi intinya sih tidak terlalu bedah buku ya, tapi lebih kepada menggali konsep-konsep yang ada di buku, prinsip-prinsip yang ada di buku, sehingga nanti bisa diaplikasikan di jenjang lainnya juga, prinsip-prinsip tersebut. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Mohon izin untuk berbagi informasi terkait komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Ibu dan Bapak, komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community. Kita semua menjadi learning partners, terdiri dari guru-guru, dosen, dan pemerhati pendidikan, dan siapapun yang ingin terlibat di pendidikan, silakan boleh bergabung di komunitas ini. Kita pada intinya ada di WhatsApp group ya. Ada sekitar tiga atau empat jenis WhatsApp group yang ada. Ada public speaking, ada kelas kreatif, ada English Club, dan ada IKM. Dibentuk tahun 2008 dengan nama Education Development Project, kemudian 2018 menjadi kelas kreatif, dan 2020 secara resmi menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Visi dari komunitas ini adalah pengembangan profesional secara informal ya, Ibu Bapak. Jadi kita tidak benar-benar secara formal gitu. Kita lebih kepada diskusi saja gitu kan, saling berbagi berdasarkan prompts yang diberikan di pagi hari. Ibu dan Bapak yang ada di kelas kreatif sudah tahu. Jadi di pagi hari diberikan prompts untuk dibaca konsepnya micro learning, sedikit demi sedikit kita membangun pemahaman terkait topik yang sama selama satu bulan. Harapannya kita semua menjadi lifelong learner. Jadi dari materi-materi yang di-share tersebut, kita berusaha untuk menggali kembali, kita berusaha untuk pelakuan riset, kemudian berusaha mengimplementasikannya di kelas masing-masing, sehingga bisa menghasilkan kelas yang menginspirasi. Ibu dan Bapak, ini adalah 26 pengurus yayasan dari kelas kreatif Indonesia. Alhamdulillah kelas kreatif sekarang sudah menjadi foundation sejak Maret ya. Artinya kita sudah bergerak lebih formal lagi dari segi pengelolaan. Awalnya hanya komunitas saja, sekarang bentuknya menjadi yayasan. Nah, kegiatan berikutnya yang segera hadir itu Sabtu depan ya, Ibu Bapak. Jadi kita ada TOEFL ITP Prediction Test. Ini sebenarnya dikelola oleh Ultimate Course ya. Kalau misalnya kelas kreatif sendiri kan semua kegiatannya gratis, kita tidak berbiaya. Cuma untuk tes yang kali ini, itu sebenarnya sebagai tindak lanjut dari beberapa kegiatan webinar yang berhubungan dengan TOEFL. Dan di ujungnya, tentu saja karena kita berkolaborasi dengan lembaga luar, itu ada biaya yang dibebankan kepada peserta. Supaya kita juga lebih serius ketika mengerjakan tes TOEFL-nya. Silakan boleh bergabung. Nanti hari Sabtu depan untuk informasi lengkapnya, kami akan share di WA TOEFL Prediction Test. Itu sudah ada WA-nya. Khusus untuk Bapak-Ibu yang ingin mengikuti pelatihan test TOEFL dan juga ujian test TOEFL. Itu saja tampaknya Ibu Dian dan teman-teman semua perkenalan terkait kelas kreatif Indonesia. Semangat belajar bersama. Semoga kita mendapatkan banyak pengetahuan baru dari rekan-rekan narasumber yang akan berbagi dengan kita semua malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan atas informasinya dari kelas kreatif. Baik Bapak-Ibu, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan para narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama itu ada Ibu Suneng Si, MPD. Beliau adalah seorang guru di SMA Negeri Empat Simahi. Sekaligus juga beliau pengajar praktik program guru penggerak dan fasilitator program guru penggerak. Beliau juga pernah menjadi dosen dan juga telah menulis banyak hasil penelitian dan juga buku. Nah, untuk narasumber selanjutnya itu ada Pak Tris Nendri Syahrisal, SPD M.HUM. Beliau adalah seorang dosen tetap Yayasan Kartika Jaya Siliwangi, yaitu Ikip Siliwangi. Dan juga beliau tentu saja sudah banyak melakukan penelitian dan juga menulis artikel penelitian dan buku-buku juga. Selanjutnya ada Ibu Winda Ari Anggraini MA. Beliau adalah seorang guru basa Inggris di SMA Negeri Satu Manggar. Dan juga sebagai wakil kepala sekolah bidang humas di SMA Negeri Satu Manggar. Saat ini menjadi calon guru penggerak, atau sudah ya, sudah menjadi guru penggerak ya, angkatan empat. Oke, Ibu ini juga banyak memiliki pengalaman menulis ya, Bapak Ibu. Dan selanjutnya ada Bapak Gemma August Setiawan MPD. Beliau adalah seorang guru di SMA Alpha Centauri sekarang ya. Dan beliau adalah magister pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, yang selanjutnya ada Ibu Maya Devianti, PhD. Beliau seorang dosen pendidikan bahasa Inggris di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, itu saja narasumbernya. Ada satu sih penulis bukunya, Pak Dadan sendiri, sudah menyampaikan opening remarknya tadi. Ya, baik Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi ya, Bapak Ibu. Kita akan sambut para narasumber kita yang akan mempresentasikan materinya selama masing-masing 10 menit secara otomatis dari satu narasumber ke narasumber lain ya. Jadi, nanti setelah acara narasumber, seluruh narasumber menyampaikan materinya, baru ada kegiatan question and answer ya. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan ke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan tulis di chat, apa namanya, Q&A box ya. Atau setelah sesi juga bisa me-raise hand, langsung bertanya ke narasumber. Baik Bapak Ibu, saya serahkan kepada narasumber yang pertama untuk menyampaikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dian. Saya terima ya, Bu ya. Sudah diserahkan, langsung saya terima. Terima kasih banyak atas waktu dari kesempatannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik tentunya ya di malam hari ini. Ini bermalam Sabtu Ria bersama kami para penulis dari buku kelas 12 lanjutan. Terima kasih juga perkenalannya begitu hangat sekali tadi Ibu. Sepertinya perkenalannya pun bisa dilanjutkan dengan melihat nama kami masing-masing ya. Di zoom-nya sudah tertera dengan jelas di situ ya. Dan kalau dilihat juga pada malam hari ini kami menggunakan batik karena pasti alasannya adalah karena cinta Indonesia sebetulnya bukan Bapak Ibu. Kami cinta Indonesia tapi lebih tepatnya kami telah bikin seragam. Jadi ada seragam batik jadi kita pakai batik saja biar kita tetap berseragam. Begitu ya. Tetap merdeka ya ini. Memerdekakan para Ibu guru juga berbeda-beda begitu. Terima kasih sekali atas waktu yang disempatkan oleh Bapak Ibu semua untuk bergabung dengan kami. izinkan saya untuk memulai dengan berbagi layar. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian. Di malam hari ini seperti yang Pak Dadan dan Ibu Dian sampaikan kami akan mencoba untuk memberikan sedikit informasi terkait buku yang hampir satu tahunan ini kami tulis ya. Teman-teman semua disini ada Pak Gemma, ada Bu Maya, ada Bu Suningsi, Bu Winda. Ini lumayan jatuh bangun ya tapi tidak mengejarmu tapi menulis buku. Kami disini bersama-sama mencoba untuk memberikan kontribusi dengan menulis buku untuk kelas 12 selanjutan. Dan judul yang kami bawa adalah Train of Thoughts. Nanti kita akan coba jelaskan sedikit mengapa harus Train of Thoughts. Dan judul dari atau tajuk dari pertemuan kita di malam hari ini adalah Unpacking Critical Thinking, Differentiated Instruction, and Multimodality in Train of Thoughts. Tentunya nanti kami akan mencoba untuk membagikan bagaimana kami menyajikan proses menciptakan critical thinking bagi siswa. Kemudian memberikan differentiated instruction dan menyediakan beberapa teks multimodal untuk para siswa kita. Bapak Ibu selanjutnya, tadi sudah dikenalkan juga bahwasannya nama saya Tenjani Syahrizal. Dan ini adalah para penulisnya. Kami tidak berdiri sendiri tentunya. Ada Tessuningsi, saya memanggilnya Teteh. Kemudian ada saya, ada Bu Maya, ada Pak Gemah, ada Bu Binah, ada Pak Dadan. Berenam ini kami sama-sama berusaha sebaik mungkin untuk menulis dan menyajikan buku yang tanda kutip bisa dinikmati oleh siswa kita dan oleh para guru juga. Kami tidak sendiri, Bapak Ibu, selain penulis, ada juga sosok yang begitu menginspirasi, sosok yang begitu seru sekali, sosok yang begitu menghangatkan kami di setiap pertemuannya. Ini adalah rekan kami, sahabat kami, saudara kami, Pak Ahdi Merdianto, juga penulis yang bergabung, walaupun tidak bergabung di buku 12 selanjutan, tapi beliau menulis di buku kelas 12. Seperti sudah di bedah beberapa minggu yang lalu. Beliau meninggalkan kami, rekan-rekannya, teman-temannya, karena sakit, tapi tentunya memori yang beliau ciptakan di hati kami akan tetap ada. Dan kenangan yang beliau ciptakan bagi kami semua akan tetap ada. Dan beliau adalah seorang yang begitu luar biasa. Bagi semua penulis, baik itu penulis kelas 11, penulis kelas 12, dan penulis kelas 12 selanjutan, karena kami sama-sama berproses bersama untuk menulis tiga buku tersebut. Izinkan untuk sedikit mesisakan waktu kita untuk berdoa bagi beliau, Bapak Ahdi Merdianto, Kibar Ketil Umul Quran Al-Fatihah. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, semua. Baik, kita lanjutkan kembali. Selain para penulis, dan tentunya ada juga elemen-elemen lain yang membantu dalam proses penulisan buku kami, di sini ada para penelaan, yaitu ada Bapak Irfan Rifai dari Universitas BINUS, kemudian ada para SUS dari Universitas Pejejaran, kemudian penyelia ada Pak Suprianto, ada Ibu Leni, ada Ibu Awalia, ada Ibu Nurina, ada Ibu Neni. Lenin, maaf, dan untuk kontributor ada Ibu Desi, dan Ibu Eli, dan untuk ilustrator, ini yang nanti kalau Bapak-Ibu semua akan melihat, sudah melihat di background kami, ini ada wajah-wajah lima orang, ini adalah hasil karya dari ilustrator kami, yaitu Pak Fadli, atau Kang Fadli. Editor kami adalah Christine, dan designer kami, untuk yang mendesign buku kami adalah Kang Firdaus. Ini adalah tim keseluruhan dari buku kelas 12 selanjut, Bapak-Ibu semua. Mengawali presentasi saya, Books are the plane and the train and the road. They are the destination and the journey, they are homes. Alasan pertama kami kenapa The Train of Thoughts, atau menjadi judul dari buku kami adalah kami ingin berusaha untuk memberikan sebuah proses berpikir yang panjang tapi berkesinambungan bagi para siswa nantinya. Kami harapkan melalui buku ini, para guru bisa menginisiasi proses berpikir siswa dari mulai di bagian depan sampai nanti ke bagian belakangnya seperti layaknya sebuah gerbong kereta dan tentunya bisa menciptakan sebuah karya-karya nantinya bagi para siswa kita. Kami juga di sini dalam prosesnya berusaha sebaik mungkin untuk memberikan alternatif pembelajaran kepada siswa, baik itu dalam bentuk yang berdiferensiasi, kemudian dalam bentuk multimodality, dan tentunya dalam usaha untuk membangun proses berpikir yang kritis bagi para siswa kami. Jadi intinya seperti filosofi sebuah kereta dari awal sampai akhir rekambar krisisnambungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai satu tujuan yang sama. Kami berangkat dari fase F tentunya di mana ada beberapa teks yang bisa digunakan namun untuk buku ini ada empat yang kami fokuskan yaitu narasi, eksposisi, argumentasi, dan teks diskusi. Berikutnya, ini adalah isu penting yang ada di kurikul Merdeka. Saya rasa Bapak-Ibu semua sudah sangat mahkum tentang keempat topik ini di mana ada environmental awareness, ada financial literacy, ada student well-being, dan digital safety. Kami berusaha sebaik mungkin untuk mengakomodir semua isu penting ini ke dalam setiap chapter yang ada di buku kami. Karena pada dasarnya, chapter yang kami buat ini memang berangkat dari sini. Jadi mulai penyusunan audio, listening untuk bagian listening, kemudian untuk naskah reading, untuk kegiatan speaking, untuk kegiatan writingnya memang berdasarkan kepada isu yang dipilih pada setiap unit atau pada setiap chapternya. Jadi ada empat yang kami gunakan sesuai dengan isu penting dari kurikul Merdeka tersebut. Berikutnya adalah ada apa saja sih di buku ini? Nah, ini akan kita coba bahas lebih jauh lagi. Di bagian saya, saya hanya akan memperkenalkan sebetulnya di buku ini ada apa saja. Nanti lebih dalam lagi, tentunya ada Ibu Suningsi, ada Bu Maya, yang nanti tentang critical thinking-nya. Kemudian ada Bu Winda, tentang differentiated instructions-nya. Ada Pagema untuk multimodality-nya. Dan tentunya Bu Suningsi yang berkaitan dengan melihat bagaimana buku kami bisa mengakomodir seluruh permintaan yang ada di kurikulum Merdeka. Kita lihat satu persatu. Ini ke... Kami sangat awalnya sebegitu takjub ya melihat hasil karya dari ilustrator kami. Ini dari Kang Fadil tentunya. Nah, pertama di unit satu kami menggunakan, mohon maaf, ini ada argument text. Tapi memang di dalamnya juga ada beberapa teknerasi juga, Bapak Ibu. Tapi yang kami gunakan adalah environmental awareness yang berfokus pada illegal fishing. Yang di unit yang kedua itu ada analytical exposition. Topik utamanya ada digital safety dan student's well-being. Di mana di dalamnya itu berbicara tentang the use of social media, ada cyberbullying, dan lain sebagainya. Kemudian di unit tiga, kita... Tiga, empat, lima, itu kita mulai berangkat kepada discussion text. Di mana discussion text di unit tiga berbicara tentang environmental awareness, berbicara tentang tourism. Di unit empat, juga discussion text tentang financial literacy. Fokus utamanya tentang future method of payment. Dan terakhir, ada discussion text tentang digital safety yang berbicara tentang minimalism. Kalau dilihat, mungkin ini kenapa ya kita kok banyak banget discussion text-nya. Karena memang pada dasarnya kami ingin berusaha sebaik mungkin untuk memberikan sajian yang nantinya bisa mampu membuat siswa berpikir lebih kritis lagi dan membuat siswa bisa berpikir lebih... bisa meng... apa ya... meng-handle semua relata yang ada di sekitar mereka. Seperti itu. Berikutnya, yang juga ingin saya bantu kenalkan di buku ini adalah buku ini nanti di setiap unitnya akan terdiri dari lead-in, berangkat kemudian ke listening, dari listening kemudian ke reading, nanti akan ada grammar focus, akan ada speaking, akan ada writing, ada in retrospect, assessment, dan enrichment. Nah, di sini mungkin sudah ada yang penasaran kenapa kok listening, reading, speaking, writing, tidak listening, speaking, reading, writing. Pada dasarnya kami ingin awalnya kami berdiskusi terkait dengan untuk memberikan receptive skill terlebih dahulu, jadi siswanya mendapatkan dulu informasi sebanyak mungkin melalui audio dan bacaan yang nanti akhirnya bisa memproduksi melalui bagian speaking dan writing untuk productive skills-nya. sehingga kami buat listening dan reading menjadi satu bagian dan speaking, writing menjadi bagian berikutnya. Ada grammar focus, tentunya grammar focus ini berangkat dari naskah text atau text reading yang ada di bagian sebelumnya. In retrospect, assessment, and enrichment, tujuannya adalah untuk memberikan evaluasi terhadap seluruhan proses pembelajaran yang dimiliki oleh siswa. Saya akan coba jelaskan sedikit demi sedikit terkait dengan setiap bagian yang ada di buku kami dengan tujuannya. Lead-in, pada dasarnya tentu hampir semua buku juga ada lead-in-nya. Intinya adalah untuk memberikan stimulus kepada siswa kita atau gambaran-gambaran awal kepada siswa kita sehingga nanti mereka siap untuk melanjutkan kepada unit-unit berikutnya. Jadi lead-in ini ada di awal, jadi di setiap unitnya Bapak Ibu akan melihat lead-in di setiap bagian awal setiap unitnya. Berikutnya maju ke listening, di mana di listening di buku kami itu ada bentuknya monologue, ada bentuknya dialog, dan beberapa aktivitas lainnya yang tujuannya adalah tentunya untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa melalui audio. Begitu ya, seperti yang dilihat di ada gambar yang salah satu kegiatan listening kami, ini kalau tidak ada di unit 2, itu berbicara tentang digital bullying, cyber bullying, cyber bullying, dan di listening ini juga kami menyediakan beberapa alternatif kegiatan yang tidak hanya bentuknya narasi, tapi juga seperti yang bisa dilihat ada monologue, ada dialog. Kemudian text reading, text reading ini menarik karena kami menyiapkan 2 reading text, ada reading 1 dengan reading 2, yang tentunya dibangun berdasarkan jenis-jenis genre yang berbeda, yang tentunya kembali lagi kepada tujuan awal kami untuk menciptakan sebuah memberikan kesempatan bagi para guru dan siswa untuk memilih pelajaran mana atau matanya di mana yang memang cocok dan layak untuk dipelajari dan digunakan di dalam kelasnya. Jadi, disini sudah ada alternatif yang kami sediakan. Berikutnya, speaking, seperti skill speaking pada umumnya, ingin berminta siswa untuk memproduksi, untuk to motivate them, untuk bermain peran, nantinya ada presentasi, bahkan di akhir di unit 5 ini, mereka dicoba untuk ditantang untuk melakukan debate menggunakan Asian Parliamentary System. Jadi, disini kami berusaha untuk memberikan kesempatan bagi para guru juga dan juga bagi para siswa untuk mengeksplorasi kemampuan mereka untuk menciptakan sebuah ide atau opini terkait dengan isu-isu yang memang dibawa di kurikulum merdeka. Baik, berikutnya adalah bagian writing. Nah, ini juga salah satu elemen yang sangat penting karena ini merupakan bisa dikatakan juga kayak gong-nya di akhir, siswa kalau sudah bisa berbicara, sudah banyak mendengarkan, sudah banyak membaca, tentunya nanti kita perlu diartefakan, perlu dilihat hasilnya, yaitu menggunakan tulisan-tulisan, hasil tulisan mereka sesuai dengan naskah yang ada atau jenis genre text yang ada pada text tersebut. di mana kami menyediakan setiap writingnya itu menggunakan scaffold dari mulai awal sampai akhirnya nanti sehingga mereka tidak, siswa tidak hanya tiba-tiba langsung menulis saja, tidak, tapi mereka akan coba di inisiasi dulu awal kegiatannya seperti apa yang pada akhirnya mereka siap untuk menciptakan sebuah produk tulisan. Nah, ini di bagian in retrospect, ini sebetulnya hampir mirip seperti bagian evaluasi, atau jadi kira-kira di buku ini dia berhasil mendapatkan apa benefit dan challenge yang dihadapi dalam menggunakan buku ini itu apa di setiap unitnya. Ini ada di bagian in list of fact. Nah, kemudian ada bagian assessment yang juga sudah kami bantu untuk menjadikan alternatif pilihan. Kembali lagi, ini adalah alternatif pilihan bagi para guru yang bisa diberikan kepada siswanya. Dan terakhir ada enrichment. Ini terkait dengan menyediakan kembali alternatif lain atau opportunities untuk meng-advance atau untuk meningkatkan kembali kemampuan bahasa Inggris siswa. Ini unit satu, ada di setiap unitnya kami menyampaikan tujuannya apa. Di sini ada listening-nya, ada reading, ada writing, ada speaking, dan semuanya berfokus tentang semuanya berfokus tentang environment. Karena ini di unit satu, khususnya tentang illegal fishing. Kalau bisa dilihat di sini, students are able to understand the implicit and explicit information men idea and detail information of the text, express opinion of the story and issues about environmental awareness, dan lain sebagainya. Di unit dua, kita beralih kepada tentang penggunaan social media. Tadi ada student well-being, kemudian ada juga tentang digital safety, di mana di unit ini kami berharap siswa bisa mampu untuk men-identify the analytical exposition text including the social function and the structure of the analytical exposition text and some other objective of learning. Di unit tiga, kita juga ada beberapa tujuan, kalau di sini, kita bisa lihat tujuan awalnya adalah identify the characteristics of the discussion text, including social function and text structures, kemudian explain the characteristics and organization ideas from complex text in the form of the discussion text, dan lain sebagainya. Tapi kita lihat, karena sama-sama discussion text, tapi kita coba lihat apa bedanya dengan unit empatnya. Nah, unit di sini kita bisa melihat, walaupun sama-sama dengan discussion text, tapi tentunya ada perbedaan tujuannya, dan ada jenis topik yang disajikan di sini, Bapak-Ibu, di mana awalnya membaca tentang environment, tentang tourism, bagaimana si anak itu berbicara tentang apakah seluruhnya solo travel atau bagaimana, nah itu kita bicarakan di unit sebelumnya. Kalau di sini, kita mulai membicarakan tentang a different method of payment, ada yang menggunakan QR, dan lain sebagainya. Terakhir, berbicara tentang masih ngomongin tentang discussion text, di sini kita ngomongin tentang minimalism, dan di sini ada satu elemen yang cukup menarik, di mana kita mendirect siswa untuk bisa menciptakan sebuah opini yang nantinya dipertahankan opini-nya, sehingga siswa tidak hanya menyampaikan opini saja, tidak hanya menulis saja, tapi bisa mendefense opini mereka juga, kalau di speaking-nya ada di debate-nya, dan juga di skill-skill lainnya juga sudah dibantu disediakan. nah itu saja sepertinya dari saya pengenalannya, kalau ingin kenal lebih jauh lagi, nanti download bukunya, dilihat lebih dalam lagi, lebih mendalam lagi, dilihat satu per satu, sehingga kita nanti bisa tergambar di buku kami ini, kami menyediakan apa saja. Nah, berikutnya, ini akan sedikit lebih detail lagi, karena akan melihat bagaimana kami mengakomodir buku kami untuk sesuai dengan kebutuhan di kurikulum Merdeka. Nah, ini akan disampaikan oleh rekan kami semua, Teh Suning Si. Silahkan, ceritanya. Iya, hatunuhun pisan, luar biasa, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Iya, senang sekali, loh, saya bisa disini lagi membersamai Bapak Ibu, dan memperkenalkan buku kami yang terbaru, yaitu buku Bahasa Inggris, tingkat lanjut untuk kelas 12, ya Bapak Ibu. Jadi, saya akan mengulas disini tentang bagaimana sih relevansi buku ini dengan kurikulum Merdeka. Iya, saya akan berangkat dari sebuah quotes, ya. Nih, saya suka quotes-nya. Ini dari Patris, ya Patris. Mohon ditampilkan dong. Next. Ini ke Patris, ya. Oke. Oke. Nah, disini Bapak Ibu bisa melihat perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Saya sangat teringat sekali dari ucapan mantan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, kita, Bapak Hilman, mengatakan kurikulum yang sejati itu sebetulnya ada di roh, di jiwa, di raga, di aliran darah para guru. Ya, mari kita mengawalinya bersama, gitu. Nah, kurikulum, namun, kita kan harus sesuai dengan kodrat, harus sesuai dengan tuntutan jamannya ya, Bapak Ibu. Sekarang, lagi jamannya nih, kurikulum merdeka, gitu kan ya. Jadi, kita harus menyesuaikan diri dengan segala perubahan, karena perubahan itu pasti. Nah, dalam melakukan perubahan kita ini, Bapak Ibu, ke arah kurikulum merdeka itu, tentunya, pemerintah atau Kemenikbud di sini tidak lepas tangan, jadi menyediakan buku teks utama atau buku-buku untuk menjadi pegangan Bapak Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelasnya Bapak Ibu, gitu ya. Nah, oke, buku teks utama ini merupakan standar minimal, merupakan standar minimal referensi yang perlu dimiliki oleh Bapak Ibu, gitu kan ya. Nah, di dalamnya, kami harapkan itu mampu mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu semuanya, gitu. Nah, jika tidak mampu mengakomodir semuanya, Bapak Ibu bisa memilih, Jadi, it is a matter of preference. Kayak misalnya gini, saya mau konfirmasi ulang, kalau misalnya materi di fase F tingkat lanjut itu ada tiga, naratif, eksposisi, diskusi, gitu kan ya, dimana di kelas 11 tingkat lanjut itu tentang narasi, dibahas secara dalam tentang fairy tales, tentang folk tales, tentang fables, tentang legend, tentang fantasy, gitu ya, baru kemudian ke eksposisi, gitu ya. di kita ini sekarang mengulas, mengulas diskusi secara, diskusi secara lebih mendalam lagi, tetapi dengan scaffolding yang, dengan scaffolding proses, dimana siswa di unit satunya belajar membangun argument juga, kemudian di bab duanya membangun argument dalam paragraf dari satu sudut pandang, baru mereka masuk mendalam ke diskusi. jadi Bapak Ibu, scaffolding itu adalah prinsip, salah satu prinsip yang perlu digunakan dalam kurikulum merdeka dan tentunya dalam hal penyusunan ini kami digemleng oleh narasumber-narasumber di pushbook terkait kurikulum merdeka ini. Nah, pendekatan pembelajaran yang kami lakukan itu tentunya mengacu kepada CP ya, di bagian karakteristik, di bagian awal, rasional, mata pelajarannya, yaitu pendekatan pembelajarannya adalah genre-based approach ya, Bapak Ibu ya, di mana genre-based approach itu ya, next part is, genre-based approach itu ada building knowledge of the field, ada di mana ya, itu, di mana building knowledge of the field ini ada di bagian awal pembelajarannya, Bapak Ibu ya, jadi, distimulasi dengan gambar dan diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, tujuannya itu untuk apa? Untuk mengaktifikan skemata gitu ya, skemata di sini, prior knowledge, peserta didik gitu ya, nah, prior knowledge, peserta didik, dan juga memperkenalkan topik yang akan diberikan, kemudian modeling of the text-nya ada di bagian listening dan reading, jadi, kemudian, betul kata Patrice, kita buatnya listening, reading, kemudian writing, dan speaking ya, jadi per komponen, dengan asumsi receptive skills itu di listening dan di reading, productive skills itu di writing dan speaking, tetapi ada dasarnya Bapak Ibu, di dokumen capaian pembelajaran, memang elemen dari CP itu terbagi menjadi empat, ini berbeda dengan fase bahasa Inggris wajib yang dipasang-pasangkan, tapi kalau dalam fase F tingkat lanjut itu betul-betul terbagi gitu, menjadi empat, jadi listening, reading, speaking, writing gitu ya, jadi terpisah gitu, di mana MOT ini di bagian listening dan reading, GCOT ini ada di writing dan speaking, dan ICOT, independent construction of the text itu, di mana siswa mulai bekerja mandiri, itu di writing dan speaking. Oke, berikutnya Pak Tris. Oke, Bapak Ibu, target pembelajaran, di fase F tingkat lanjut itu, tujuan pembelajarannya ditujukan untuk yang pertama, mencapai target kompetensi peserta didiknya itu B2 gitu ya, next, target kompetensi peserta didiknya itu B2, kemudian memiliki life skills, jadi life skillsnya itu seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, dasar inilah yang menjadikan kami menentukan namanya menjadi train of thoughts ya, pengembangan karakter dan literasi sesuai kebutuhan. Di samping itu juga, targetnya juga terbentuknya profil pelajar Pancasila, sebagaimana yang kita ketahui dalam kurikulum Merdeka itu, pembentukan profil pelajar Pancasila itu diintegrasikan dalam pembelajaran intrakurikuler, tetapi juga dialokasikan secara khusus dalam pembelajaran proyek. Nah, dalam pembelajaran di buku ini juga ada upaya-upaya untuk mengintegrasikan karakter positif gitu, membiasakan karakter positif sehingga mampu terbentuk secara alami ya. Nah, berikutnya Pak Tris. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, saya mau lebih memperkenalkan level B2 CEFR itu seperti apa sih? Gitu ya. Nah, jadi di level ini diharapkan di fase bahasa Inggris tingkat lanjut ini bedanya kalau diwajib siswa itu mampu berkomunikasi. ya, tetapi kalau di tingkat lanjut ada fluensi yang bermain. Jadi, siswa lancar dalam berkomunikasinya. Selain itu, ada indikator-indikator lainnya yang menentukan siswa itu bisa mencapai yaitu jika memahami gagasan utama dari teks yang kompleks, baik tentang topik konkret maupun abstrak dalam teks naratif, eksposisi, dan diskusi. Kemudian, berinteraksi dengan lancar, spontan. Jadi, ada lancar, spontan, dan mampu berinteraksi secara teratus serta cukup mungkin tanpa ada hambatan Bapak-Ibu bagi kedua belah pihak yang berkomunikasi atau berinteraksi. Kemudian, yang ketiga, memproduksi teks dengan struktur organisasi yang jelas, detail tentang berbagai topik dan menjelaskan pendapat atau pandangan terkait isu dalam topik tertentu dengan memberikan manfaat dan kelemahan pro-kontra dan berbagai pilihan atau pendapat. Jika dilihat, level B2 atau target kompetensi akademik ini mirip-mirip dengan kandungan yang terdapat dalam capaian pembelajaran peserta didik yang harus dicapai dalam fase F tingkat lanjut ini yang dijabarkan dalam empat elemen yaitu listening, reading, kemudian writing, dan speaking, ya Bapak-Ibu. Baik, berikutnya, Pak Tris. Oke, nah Bapak-Ibu, tadi kita mengulas tentang level B2 CEFR gitu ya yang itu menjadi target kompetensi untuk dikuasai oleh peserta didik dalam fase F tingkat lanjut ini yang kemudian dijabarkan dalam kalimat-kalimat capaian pembelajaran yang di-breakdown ke masing-masing elemen. Ada elemen listening, ada elemen reading, ada elemen speaking, ada writing. Nah, bentuk breakdown-nya yang kami lakukan adalah seperti ini. Jadi, setelah kami menganalisis, listening dan reading itu sama. Kalimat CP-nya ya, elemen CP-nya sama, yaitu mengidentifikasi dan memahami informasi tersirat dan tersurat gitu ya. Nah, kalau speaking mampu mendemonstrasikan komunikasi efektif, kalau writing mampu memproduksi. Tetapi ada tahapan ya dalam writing itu yang kami juga implementasikan dalam buku ini. Jadi, tahapan dalam writing-nya itu ada proses perancangan, ada proses merevisi, gitu ya. Baru ada proses perancangan, drafting, merevisi, baru kemudian menulis. Itu kami jabarkan step-by-step-nya dalam buku kami ini. Nah, kemudian setelah di-breakdown, menjadi tujuan pembelajaran seperti ini ya, Bapak-Ibu ya. Yang pertama, identify the characteristic of discussion, exposition, and narratives on the topics of environment awareness. Tapi sesungguhnya kami mengangkat naratif itu hanya sebatas menstimulasi siswa untuk mengekspresikan arguments terhadap ceritanya yang bertemakan environmental awareness. Baru kemudian setelah mereka distimulasi untuk membuat arguments, points of arguments dan elaborasinya, di paragraf kedua, mereka kemudian baru di-encourage untuk membuat arguments dalam paragraf terhadap satu sudut pandang yaitu tentang social media. Baru kemudian masuk ke discussion yang membahas tentang dua sudut pandang itu. Jadi itu adalah proses scaffolding activity yang kami lakukan. Jadi pelan-pelan, jadi express arguments, arguments into paragraph and then arguments into essay di bab 345. itulah kenapa kami namakan train of thoughts karena semuanya tentang expressing arguments. Oke, kemudian Bapak-Ibu, betul kata Pak Tris, jadi topik yang diangkat adalah environmental awareness, financial literacy, students' well-being and digital safety. Selain identifikan karakteristik of the text, the students are encouraged to explain the karakteristik and the organization of ideas again and again, ideas from complex text in form of the three text that I have told you before. And then yang ketiganya, understand the implicit and explicit information dari text itu. Baru kemudian, they are able to express arguments. Setelah express arguments, demonstrate the effective communication. Baru kemudian, arrange the text in form of multimodal text. Kemudian, mereka mampu write the text. jadi seperti itu urutannya. Dan TP ini, tujuan pembelajaran ini, dilampirkan di halaman depan per chapter-nya Bapak-Ibu. Baik, next, Patrice. Iya, ini sekilas gambaran buku-buku kami ya Bapak-Ibu. Oh, ini link Bapak-Ibu. Link untuk ke buku kami. Next, Patrice. Oke, ini sekilas gambaran. Next. Sekilas gambaran buku kami, jadi di lead-in ini lebih ke building knowledge of the field, MOT itu. Jadi, siswa itu ini seperti kegiatan listening misalnya. Siswa memperdengarkan teks, terus memilih kata yang benar, terus memilihnya di teks, itu yang disebutkan tadi, yang didengarkan, itu yang benar, yang mana. Mereka coret yang tidak benarnya. Tetapi, di samping teksnya itu ada penjelasan. Ya, tesis itu apa, ini itu apa, gitu, seperti itu. Di reading pun seperti itu. jadi itu modeling teks, jadi biar siswa tahu, mengenal contoh-contoh teks yang akan dipelajarin, Nah, oke, next. Mohon maaf ya, Pak Tris. Nah, ini GCOT and ICOT pada writing and speaking-nya. Jadi, bisa terlihat ada group works, ada individual works, ya, Bapak Ibu. Nah, writing-nya dilaksanakan per stages, ya. nanti Ibu Maya akan menjelaskan, Oke, next, Pak Tris. Dan ini yang terakhir. Nah, assessment-nya, assessment-nya itu dibuat untuk, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengukur tujuan pembelajaran. Enrichment-nya dibuat dalam, jadi, berdasarkan konteks nyata kehidupan sehari-hari. Jadi, mereka menggali, misalnya contohnya itu, menggali masalah dalam kehidupan sehari-hari, memotretnya, terus memberikan pandangan. expressing arguments, terus di bagian yang kedua bisa dilihat lagi, mereka melakukan wawancara. Jadi, tujuannya, kalau membuat pembelajaran itu kontekstual, untuk menjadi bermakna dan meningkatkan kemampuan kritis mereka. Sekian dari saya, Bapak Ibu, Hatunuhun Pisan, berikutnya, tentang critical thinking, akan disampaikan oleh teman wanita saya yang luar biasa, yaitu Ibu Maya Devianti. Hatunuhun, Bapak Ibu, Hatunuhun. Baik, terima kasih. Bola panasnya saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah menyediakan waktu untuk mengintip apa yang ada, apa yang kita sajikan, kerja keras kita selama kurang lebih satu tahun ya, Patrice. Oke, baik. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara mengenai critical thinking. Bagaimana buku kita sebetulnya, bagaimana buku kita tidak pakai sebetulnya, bagaimana buku kita dipakai, bisa dipakai to promote or foster critical thinking. Oke, now, tentu saja seperti yang Ibu Sunengsi tadi bilang, bahwa the notion of critical thinking is emphasized in this curriculum compared to the previous one. Curriculum Merdeka highlight the notion of critical thinking. Now, actually, the notion of critical thinking is not a novel concept. So, it can be traced back to Socrates' time, thousands of years ago. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, Socrates questioning the way he asked questions to his students and then how he arranged the questions so that it demands his students to think, to have a deep thinking about that. But then, critical thinking in the educational landscape was actually pioneered by Anis in 1991. So, he defined critical thinking is reasonable, reflective thinking that is focused on deciding what to believe and do. So, Anis and Elder, they are besties actually. So, if you learn about critical thinking, you will find Anis or Elder are both working together. So, this is the first definition. but then through time, the notion of critical thinking has evolved. Next slide. So, critical thinking has been associated with many other concepts such as rhetoric, deep thinking, metacognition, logic, ethics. And in fact, the word itself is attached to many other different concepts such as critical reading, critical review, and so on and so forth. Now, of course, we as teachers, it can be challenging to understand what critical thinking is. It can be, it can become a fuzzy concept understanding critical thinking. But then, fortunately, next slide. Untuknya, di sini ada Davies and Barnett. So, among those myriad definition, they sum up that critical thinking can actually categorize, jadi definisi-definisi tersebut bisa dibagi menjadi tiga kategori. Dipersepsikan, perceived in three categories. That is thinking skills or practice. Nah, thinking skills or practice ini, ini yang banyak dikenal atau yang banyak pemahaman kita bagaimana the government disseminate the notion of critical thinking is actually only based on the first perspective. That is thinking skills and practice. Jadi, critical thinking diperkenalkan di sekolah itu memakai berdasarkan critical thinking yang relate to thinking skills. Makanya dipakainya taxonomy Bloom dengan stratifikasi berpikir. Taxonomy Bloom yang sudah direvisi sama Craftfall 2004 dengan per leveling of thinking. Jadi, di kita, di Indonesia, critical thinking sebetulnya kurang dikenal. Kita lebih memahami, it is not, bukan, it is more popular HOTS dibandingkan critical thinking. Jadi, taxonomy Bloom tersebut dibagi tiga LOTS, lower order of thinking skill dan HOTS, higher order thinking skill. apabila Bapak Ibu mencari literatur, tidak banyak yang berbicara tentang HOTS per se. Karena itu adalah bagian dari critical thinking. Nah, oleh karenanya, karena ini banyak didiseminasikan sebagai thinking skill, banyak guru atau banyak educators perceive critical thinking itu sama dengan menyusun pertanyaan berdasarkan taksonomi Bloom. Jadi, pertanyaan yang mengharuskan murid untuk mengevaluasi, mengharuskan murid untuk menganalisa, gitu ya. Nah, but then, critical thinking, saya berbicara panjang tentang ini karena ini yang banyak dipraktis ya. Nah, yang lainnya belum, gitu kan. Ini menjadi sebuah mispersepsi sesungguhnya. gitu. Jadi, apabila misalnya nih, seorang guru bertanya, dia memperlihatkan sebuah gambar teman-teman yang tinggal di Jakarta sedang menghadapi masalah ini. Polusi, misalnya. And then, the teacher showed a pollution. Sir, gurunya nanya, what picture misalnya gitu kan? Ini gambar apa? Pollution. Polusi apa? Air pollution. Itu kan sudah graded ya. terus, gurunya bertanya, kira-kira polusi itu disebabkan oleh apa? Oke, itu kan sudah mulai menganalisa anak. Kira-kira itu sebetulnya sudah mengajarkan critical thinking. But then, once the teacher said, correct, betul, sebetulnya itu berhenti sampai di sana. So, the teacher has not yet promoted critical thinking. So, again, it is not a matter of asking question. Yes, you can initiate students with the question, but then, you make a follow-up afterwards. Tapi, mungkin, perhaps, we can understand this because we have lived in testing culture dengan UN, UN, Ebtanas, sekian banyak. Sehingga, jawaban murid itu selalu hitam putih. Betul atau salah. Gitu ya. Nah, tetapi, sesungguhnya, critical thinking is more than asking question. yang selanjutnya, berbagai definisi, scholars have agreed that critical thinking is also about disposition. What is disposition? It relates to what comes within the students. Jadi, si guru ini, apabila ingin promoting critical thinking, juga harus berbicara mengenai, misalnya, how to ask question, how to be mindful, and how to make a well-reasoned judgment. itu yang harus diajarkan pada saat mengajarkan critical thinking. Nanti kita lihat bagaimana buku ini promote critical thinking. Yang terakhir, kata Davis and Barnett, critical thinking itu bisa dilihat atau banyak ahli defining critical thinking sebagai critical pedagogy. Teman-teman yang suka sama baca siapa namanya, Mambu, Prof Mambu itu pasti tahu tentang critical pedagogy. What is critical pedagogy? Critical pedagogy relates to social conscience. Jadi, bagaimana si anak ini peka terhadap isu-isu yang ada di sekolah, misalnya, di lingkungan mereka. Misalnya, isu tentang vegan, misalnya, isu tentang being a pagan, isu tentang minimalism yang juga kita angkat. Nah, buku ini sudah mengangkat isu-isu tersebut. Bahkan, tentang keuangan, bahkan tentang many things yang diangkat isunya. Next slide, please. Nah, luckily, kita sebagai pembelajar dan pengajar English ELT, critical thinking itu bisa diajarkan dengan thinking through and about the language. language. Jadi, kita bisa bertanya, misalnya, mengajarkan tentang minimalism lewat bahasa Inggris dan kita teasing students' critical thinking atau about the language. Misalnya, bahkan pertanyaan sederhana. Kata, misalnya, win di paragraf sekelian artinya apa? You actually have taught critical thinking. Selanjutnya. Next, please. ini dari Wilson 2019 bahwa dalam sebuah kelas critical thinking ada persyaratannya. Kata Wilson, mungkin syaratnya banyak, tapi 6 di sini cukup. Pertama, kelas critical thinking itu harus interaktif. Jadi, teacher centered itu tidak match dengan fostering atau promoting critical thinking. Jadi, ada interaksi antara guru atau orang atau orang yang selanjutnya adalah explicit. Kita bisa mengajarkan critical thinking secara explicit. Pertanyaan-pertanyaan, termasuk pertanyaan dalam buku ini, sesungguhnya sudah di-frame mengajarkan critical thinking. Makanya, kita mulai dengan understanding. Dalam reading, kita mulai dengan scanning, misalnya sampai making prediction. Selanjutnya, apa? Kelas, agar bisa mempromote critical thinking, it needs to be vibrant. What is vibrant? It means it stimulates student's interest. Makanya, di buku ini, kita banyak menghadirkan gambar, misalnya, dengan warna-warni, gambarnya juga yang menarik, dan lain sebagainya. Bahkan, tidak hanya gambar, kita juga menggunakan media lain, pakai QR, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa? Authentic. Materi-materi yang dipresentasikan di buku ini mencoba untuk lebih authentic. Cyberbullying, misalnya. Sehingga, secara langsung, dapat mengajak murid untuk berpikir kritis tentang masalah tersebut. Yang terakhir adalah scaffolding. So, scaffolding means, kata Maria di 97, scaffolding means, high challenge, high support. Jadi, seperti yang sudah dipresentasikan oleh Ibu Suneng, di buku ini, kita mulai misalnya dengan membaca, kita bekali mereka dengan pokebularinya dulu, misalnya. baru mereka mulai membaca teks. Untuk writing, kita mulai dengan apa namanya, how to find ideas, how to draft, and then baru masuk ke menulisnya sendiri. Next slide. Uh, seperti dikejar-kejar naik pesawat ini. Selanjutnya. ini adalah salah satu contohnya. Kita lihat pertanyaan satu sampai ke pertanyaan selanjutnya, dia langsung ke-create kalau kita pakai thinking skill. Kayaknya waktu saya habis ya, sampai di sini dulu, contohnya bisa dilihat sendiri. Saya enggak teman lo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bola panas saya berikan pada Ibu Winda. Silakan Ibu Winda. Terima kasih Ibu Maya. Padahal lagi seru nih dengerin Ibu Maya ngomong soal critical thinking. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai bagian saya, saya ingin dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih banyak kepada kelas kreatif Indonesia yang diketuai oleh Pak Dadan karena berkat Kakak Ila kita bisa sharing, kumpul bersama di malam Sabtu ya Bapak Ibu. Luar biasa ini kita zoom bareng seperti itu. Terima kasih banyak juga selalu kepada Bapak Ibu, rekan-rekan penulis, rekan-rekan seperjuangan yang sudah membersamai aktivitas saya. Bukan hanya menulis, tapi semua aktivitas kayaknya ya karena chat grupnya tidak berhenti seperti itu dari tahun lalu. Terima kasih yang terhingga juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu berharganya di malam weekend untuk bersama-sama mendengarkan mengenal buku kami yaitu buku Bahasa Inggris kelas 12 tingkat lanjut. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu elemen yakni Differentiated Instruction atau DI. saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sering mendengar akhir-akhir ini ya terutama istilah baik itu terminologi pembelajaran berdiferensiasi ataupun belajar konsep ya Bapak Ibu sekarang di platform Merdeka Mengajar juga banyak sekali berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi bahkan mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah mencoba sudah praktik langsung atau sudah ahli dalam trial dan error mengenai Differentiated Instruction ini. Mengapa kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi karena memang salah satu ruh dari IKM atau implementasi kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana kita bisa melakukan Differentiated Learning ataupun instruction di dalam kelas kita. Baik Bapak Ibu tentu saja buku kami yaitu Train of Thought sudah mencoba sebisa mungkin untuk mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilihat dari berbagai variasi yang ada di dalamnya. Patris next sebelum saya memberikan kilasan-kilasan bagian mana saja yang disebutkan sebagai bagian dari Differentiated Instruction mari kita kembali melihat definisi dari Differentiated Instruction sendiri. Salah satunya dicetuskan oleh Tom Linsen jadi Tom Linsen ini merupakan apa namanya Differentiated Instruction dan beliau menyebutkan bahwa Differentiated Instruction includes teachers' proactive plan to treat concern with providing ways for students to access knowledge by giving various approaches on the content process and also product. Jadi Bapak-Ibu yang berkecimpung di dunia guru penggerak atau sekolah penggerak ingin sering sekali mendengar ketiga hal ini jadi apa namanya pembelajaran berdiferensiasi itu di dalamnya terdapat aktivitas proaktif dari Bapak-Ibu guru yang bisa menggunakan strategi diferensiasi yang menyangkut tiga hal besar yang pertama yaitu konten tidak hanya terbatas pada bagaimana kita menentukan tingkat kesulitan dari materi yang akan kita ajarkan namun juga menyangkut mengenai perbedaan konten mungkin kita ingin menimbang dari satu peserta didik ke peserta didik lainnya di samping itu juga konten ini juga termasuk di dalamnya variasi materi yang ingin kita sampaikan nah selanjutnya adalah proses saya yakin sebenarnya sebelum kita mengenal istilah pembelajaran berdiferensiasi kita sudah sebagai guru tentu saja berupaya untuk tidak mengajar secara monoton atau dikenal sebagai teacher centered but we try to do student centered yang melibatkan berbagai aktivitas pembelajaran tidak hanya satu jenis ya bapak ibu kita ceramah gitu murid mendengarkan tapi juga mungkin berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nah terakhir kategori lainnya itu adalah produk produk ini berkaitan erat dengan tagihan apa yang ingin kita minta dari peserta didik sebagai hasil dari pemahaman terhadap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai lanjut patris baik baik bapak ibu saya akan menyoroti ini menyoroti kayaknya satu-satu dari ketiga hal tadi di dalam buku kami jadi saya akan mulai dari konten atau isi dari buku lanjut patris jadi dari segi konten buku train of thought ini menyajikan materi dengan berbagai macam jenis text atau yang sekarang juga dikenal sebagai multimoda nanti yang akan disampaikan oleh saya setelah sesi ini kemudian konten yang kami sajikan dalam buku ini sangat bervariasi untuk setiap skill jadi untuk setiap skill ya bapak ibu semuanya dimulai bahkan dari lead in jadi lead in itu tidak melulu hanya leading question saja tapi juga ada berbagai variasi di dalamnya ada yang melibatkan gambar diskusi dan sejenisnya kemudian begitu juga dengan aspek lainnya seperti yang sudah disebutkan di awal baik itu dari aktivitas pengenalan kosa kata vocabulary builder reading grammar listening speaking and also writing jadi di setiap elemen skill yang apa namanya kami sampaikan di buku itu mengandung variasi dari segi konten kemudian dari variasi konten tadi juga apa namanya terdapat scaffolding scaffolding tadi sudah berkali-kali disebutkan oleh rekan-rekan saya sebelum ini bahwa materi yang kami sajikan itu disusun secara runut dari tingkatan yang mudah menuju ke yang paling sulit seperti itu kemudian setiap bagian dari materi juga disajikan secara beragam mengikuti zaman jadi ada games infografis dan juga teks seperti biasa selanjutnya Pak Tris proses jadi dari segi proses ini salah satunya juga sudah disebutkan ya Bapak Ibu jadi salah satu differentiated instruction yang ditekankan itu adalah bahwa aktivitas yang terdapat dalam buku itu bervariasi variasinya dimulai dari yang pertama peserta didik bisa bekerja secara individu kelompok berpasangan ataupun berkelompok nah sebenarnya differentiated instruction we can start to do this by grouping the student pada saat kita mengelompokkan peserta didik pun kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi diferensiasi ini tentu saja hanya bisa dilakukan jika Bapak Ibu sudah melakukan assessment awal ya Bapak Ibu saya yakin sudah familiar dengan istilah ini jadi Bapak Ibu bisa mengelompokkan peserta didik berdasarkan minat berdasarkan tingkat pemahaman terhadap materi tersebut atau berdasarkan keseimbangan gender dan lain-lain seperti itu kemudian di proses ini aktivitas yang dilakukan pun berbeda-beda seperti yang Bapak Ibu bisa lihat dari tadi bahwa aktivitas di ambil contoh dalam pengenalan posa kata vocabulary builder itu kami menyajikan berbagai variasi kegiatan misalnya peserta didik disajikan crossword ada juga bentuknya puzzle kemudian ada juga finding definition dan juga berbagai aktivitas lain yang bentuknya sangat bervariasi jadi tidak melulu mentang-mentang ini mempelajari mengenalkan posa kata maka mulainya harus mencari definisi seperti itu tapi kami mencoba mengenalkan berbagai aktivitas sehingga pembelajaran itu menjadi menyenangkan terakhir itu pembelajaran berdiferensiasi strateginya bisa dilihat dari produk atau tagihan yang diminta dari segi produk yang dihasilkan oleh peserta didik buku ini sudah memastikan terdapat diferensiasi ya Bapak Ibu jadi kalau dulu kita mengenal sorry tagihan itu hanya berupa tes begitu ya Bapak Ibu disini kami mencoba menyajikan berbagai jenis tagihan yang bisa Bapak Ibu alternatif ya Bapak Ibu jadi tidak harus tidak harus mengikuti ini tapi ini bisa menjadi gambaran bagi Bapak Ibu misalnya digambar Bapak Ibu bisa melihat bahwa salah satu contoh tagihannya adalah peserta didik diminta membuat poster mengenai snorkeling in wakato bi kemudian peserta didik juga diminta untuk membuat tulisan dengan guidance ya guidance struktur dari jenis teks tersebut yaitu analytical exposition dan kemudian juga ada classroom presentation kemudian terakhir masih tentang tagihan Pak Tris lanjut halo Pak Tris jadi dari jenis assessment tadi sebenarnya sudah sedikit dibahas jadi dari assessment saya ambil contohnya di sini reading dalam assessment ini kami mencoba menyajikan assessment yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kebutuhan apa kebutuhan menjawab soal-soal PISA ataupun AKM Bapak Ibu jadi soal di sini tidak melulu Pilgan atau ESA namun juga berbagai bentuk seperti menentukan memilih jawaban jadi tidak hanya satu jawaban kemudian menentukan fakta atau opini seperti itu dan assessment yang disajikan itu mengikuti tadi yang disebutkan Bu Maya higher order thinking skill yang di dalamnya di sini mengikuti tiga pola berpikir yang pertama access and retrieve dimana peserta didik diajak untuk menjawab soal-soal yang masih level mudah kalau kita melihat belum itu masih di C1 atau C2 dalam bentuk pertanyaan persurat kemudian dilanjutkan ke interpret dan integrate dimana peserta didik mulai diajak berpikir lebih lanjut mengenai biasanya dalam bentuk pertanyaan persiran dan terakhir peserta didik juga diajak untuk mengevaluasi dan merefleksi dari situasi yang sudah mereka baca jadi tidak hanya menjawab pertanyaan saja namun juga mereka juga diajak untuk menghubungkan menghubungkan apa yang terjadi di teks dengan situasi atau pengalaman mereka sendiri secara kontekstual seperti itu Bapak Ibu baik Pak Trif saya rasa selesai untuk sesi saya selanjutnya mengenai penggunaan multimodal teks yang sudah disebut-sebut dari tadi yang akan disampaikan oleh Pak Gema Agus Setiawan silahkan Pak Gema terima kasih Bu Indah menarik sekali ya apa yang dijelaskan sama Bu Indah tadi juga sama teman-temannya baik Ibu Bapak mohon izin saya menyampaikan ini barangkali akan menjadi bagian terakhir di sesi penjelasan ini dan setelah itu mungkin akan langsung ke Q&A saya lihat di bawah sudah mulai banyak Q&A questions dari Ibu Bapak yang thank you very much gitu ya berarti kalau saya pribadi orang banyak bertanya berarti curious about what we're doing dan thank you very much for that kind of things baik untuk bagian ini saya akan coba menyampaikan terkait penggunaan multimodal text ditanpa apa namanya disadari atau tidak bahwa penggunaan multimodal text ini itu sangat masif di zaman sekarang ya Ibu Bapak dan ini pun termaktub ada ada alasan tersendiri kenapa harus menggunakan multimodal text ini baik Pak Atris next baik untuk memulainya saya coba berikan satu quotes itu dari Jody Murey di tahun 2014 yang mengatakan multimodality refers to the use of visual, oral, linguistic, spatial, and gestural modes in different pieces of media it's necessary to properly convey the information it's present jadi Ibu Bapak kalau dilihat dari sini bahwa multimodality itu adalah piece of work kalau di sini piece of media yang mana mengandung visual, oral, linguistic, spatial, and gestural modes dan disadari atau tidak kita nih setiap hari itu disuguhi dengan banyak text multimodal ini baik dalam social media kita dari tampilan-tampilan banyak kalau di TV barangkali berupa iklan berupa apapun itu banyakannya menggunakan multimodal nah kita coba cek lagi next Pak Atris oke reasoningnya kenapa ya Ibu Bapak di buku ini kita menggunakan text multimodal ini ya next aja Pak Atris penggunaan text multimodal ini tidak serta-merta kita pilih begitu saja ya Ibu Bapak tapi memang ada di seninya kita bisa temukan itu di CP fase F atau memang di CP untuk kelas 12 tingkat lanjut itu di bagian tujuan dan karakteristik itu jelas sekali disebutkan bahwa di tujuan itu mengembangkan kompetensi komunikatif dalam bahasa Inggris dengan berbagai text multimodal baik itu tulisan tulisan visual dan audio visual pun dalam karakteristik mata pelajaran bahasa Inggris pun dijelaskan seperti yang digarisbawahi di sini Ibu Bapak bahwa text multimodal atau text yang mengandung aspek verbal visual dan audio baik otentik maupun text yang dibuat untuk tujuan pengajaran baik tunggal maupun text ganda yang diproduksi dalam kertas maupun layar nah ini Ibu Bapak yang menjadi landasan kenapa kita kami dalam tim ini banyak sekali menggunakan text multimodal ini Ibu Bapak bisa buka di buku kami Ibu Bapak akan banyak sekali menemukan text multimodal ini mulai dari chapter pertama unit pertama sampai unit terakhir baik next Pak Tris oke mengapa multimodal text baik saya kutip dari jurnal pemanfaatan text multimodal dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini untuk bahasa Indonesia Ibu Bapak tapi sangat relevan sekali untuk penguatan literasi peserta didik di jurnal ini disebutkan bahwa text multimodal dapat dimanfaatkan peserta didik sebagai media untuk pertama mengembangkan kemampuan literasi jadi seperti kita ketahui ya tidak bisa kita tampik bahwa kemampuan literasi itu menjadi salah satu senjata kita dalam berkomunikasi dalam hal apapun nah diharapkan dengan menggunakan text multimodal ini ini bisa membantu meningkatkan kemampuan literasi siswa atau peserta didik itu ya dari level menemukan level menginterpretasikan dan mengintegrasikan setelah level merefleksikan dan mengevaluasikan jadi ini sebenarnya inline dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Maya ya terkait critical thinking yang kalau kita tadi betul ya disebutkan bahwa kita lebih faham lebih mengenal taksonomi belum itu kan ada tingkatannya ya bagaimana kita apa namanya mencoba untuk mengajarkan sesuatu hal dengan tingkatan-tingkatan tertentu dan text multimodal ini sangat sekali relate relate sekali dengan tadi ya critical thinking baik Patris next nah kita lihat realitanya saat ini Ibu Bapak next Patris ini juga sama dikutip dari jurnal bukan hanya jurnal sebetulnya kita setiap hari tanpa disadari tadi saya bilang kita sering disubuhi oleh text multimodal nah ini diambil dari kutipan jurnal yang berjudul menafsir verbal membaca gambar dan memahami text ini dari Pak Budi Hermawan dimana disini disampaikan bahwa dalam dunia yang kini disebut text multimodal diserbu Ibu Bapak kita tidak lagi bisa hanya mengandalkan penguasa dan oleh para kuratologisan gitu ya Ibu Bapak sebagaimana kita sadari di Instagram atau dimana kita hanya kadang-kadang sudah hanya gambar saja atau mungkin di WA ada informasi yang dikasih ilustrasi saja gambar tanpa ada penjelasan apapun yang lebih ringgi tapi kita bisa memahami hal tersebut nah kemampuan skill inilah yang ingin kita ajarkan kita berikan kepada peserta didik baik next Patris baik ini Ibu Bapak jenis-jenis atau contoh-contoh multimodal text text yang kita pakai di awal buku ataupun di awal apa namanya ya buku atau bab kita akan menemukan banyak sekali mind map ya nah seperti ini jadi kita coba buat text multimodal bagi anak-anak dari awal buku itu ada kita buka itu sudah kita sugih dengan text multimodal tujuannya apa tadi untuk membiasakan anak gitu ya dalam memahami text-text tertentu tanpa harus kita jelaskan ini mulai dari awal mind map buku mind map dari unit kita buat dalam text multimodal next Patris kemudian untuk text juga kita kami coba untuk memberikan juga ilustrasi sehingga setidaknya kita bisa membantu anak dalam memberikan itu ya building knowledge of the text kita lebih ke sana jadi menggunakan ilustrasi sebelum anak baca siswa atau peserta itu baca setidaknya dia bisa melihat dulu ada ilustrasi dan bisa menebak kira-kira apa ya informasi apa yang bisa mereka dapat dari text tersebut dan semoga dengan ilustrasi ini ini akan lebih memudahkan siswa untuk memahami text tersebut sebagai contoh ibu bapak bisa menemukan jenis-jenis ilustrasi ini di halaman 11 51 dan 103 next Patris kemudian pemanfaatan video juga kami gunakan disini ada banyak kolektivitas yang kami berikan kepada siswa dan menggunakan video next komik dan ilustrasi ini juga kita sadari setiap hari ilustrasi poster sering kita dapatkan jadi ibu bapak bisa cek temukan jenis-jenis seperti ini contohnya di halaman 44 47 dan 67 dalam buku next Patris dan ini yang terakhir kita juga memberikan satu ya bukan hanya teks-teks atau ilustrasi-ilustrasi komik yang sederhana tapi kita coba juga meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dalam bentuk chart dan infografis yang kemampuan menganalisisnya pasti lebih tinggi dari teks multimodal yang sebelum-sebelumnya yang hanya komik strip atau misalkan hanya gambar-gambar ilustrasi saja disini pun kita coba sajikan data dalam bentuk infografis yang mana kita coba untuk mengakomodir penerapan high order thinking skills atau critical thinking tadi ya yang disampaikan oleh bu Maya diharapkan dengan siswa diberikan teks seperti ini itu bisa merangsang mereka berpikir lebih kritis dalam memahami informasi detail kalau disini ibu bapak bisa menemukannya di halaman 69 halaman 127 dan juga di halaman 153 baik next Patris ibu bapak tadi jenis contoh ya dari jenis-jenis teks multimodal yang kami pakai kami gunakan dan kami berikan dan display juga dalam buku ini yang semoga diharapkan dengan penggunaan atau pemilihan teks-teks yang kami simpan disitu bisa membantu anak meraih kemampuan bahasa inggrisnya tadi ya di level B2 yang sesuai dengan CP demikian barangkali presentasi dari kami semua selanjutnya kami kembalikan ke ibu dian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Pak Gemah terima kasih para narasumber semuanya Bapak Ibu saya sudah melihat ada banyak pertanyaan ini ya terima kasih juga atas pertanyaannya ya Bapak Ibu di question and answer ini nah langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya akan membacakan satu pertanyaan yang pertama ini ada dari Bu Sri Rahma Rahma Janti menyampaikan tiga pertanyaan izinkan saya membacakan pertanyaan yang pertama ya yang pertama apakah buku bahasa inggris yang dikembangkan oleh tim ini ditujukan untuk self study juga jika ya apakah disertai kunci jawaban lalu pertanyaan berikutnya bagaimana jika user belum menguasai materi adakah fasilitasi untuk remedi dan pertanyaan ketiga dari Ibu Sri sebelum English course book diluncurkan apakah sudah di uji cobakan utamanya untuk tema-tema yang diangkat dalam buku tersebut baik saya mau menawarkan kepada narasumber yang yang mau menjawab pertanyaan ketiga pertanyaan dari Ibu Sri ini silahkan mungkin dari para narasumber mungkin dari boleh saya izin take over dulu Ibu sebentar ya baik ini pertanyaannya begitu menarik sekali Bapak Ibu terima kasih banyak nah nanti mungkin kalau untuk yang saya yakin teman-teman yang lain juga akan bantu untuk menjawab untuk nomor satu dari Ibu Raham ini apakah ini bisa self-study atau tidak saya rasa kalau siswanya memang mau mendownload bukunya itu sangat bebas seperti di video di awal ada SIBI SIBI itu bisa diakses oleh siapapun siswa bisa mendownload bukunya siswa juga bisa belajar namun memang untuk kunci jawabannya itu sudah kami sediakannya di BG atau di buku guru jadi nanti setelah siswanya membaca mencoba berlatih nanti siswanya bisa mencoba ngobrol dengan gurunya bu ini kasih jawaban saya apakah betul atau tidak jadi saya rasa hal ini masih sangat memungkinkan untuk dilakukan siswanya bisa melakukan self-study atau belajar sendiri di rumah seperti itu mungkin teman-teman geng saya yang lain ada yang mau bantu jawab juga untuk pertanyaan yang ini mohon izin menjawab juga ya Patris jadi memang stages pembelajaran di setiap tahapan kompetensi yang ada dalam buku ini itu diawali dengan pre-activity while activity sama post-activity di pre-activity itu betul-betul bisa mengakomodir slow learner jadi diperkenalkan dulu kosa katanya dari materi yang akan diajarkan baik itu pada listening baik itu pada reading otomatis ke speakingnya itu akan sangat membantu ke writingnya juga ada scaffoldingnya sendiri ya di pre-activity jadi ini memungkinkan siswa mampu belajar secara mandiri jadi setelah mereka menempuh tahapan pre-activity ini kemudian mereka ke while activity kemudian mereka menjawab itu kan mandiri nah kunci jawabannya bisa diberikan arahan oleh guru nah ada pun kegiatan kelompok itu bisa dilakukan di kelas gitu ya nah jadi memang sekalian menyentuh pertanyaan yang ada yang lain apakah itu mengakomodir kebutuhan siswa solo learner tentu saja itu mengakomodir karena memang disini ada scaffolding materi ya ada scaffolding aktivitas pembelajaran scaffolding proses juga misal contoh dalam scaffolding materi itu selalu ada pre-activity material sebelum masuk ke while activity tujuannya adalah untuk mengenalkan siswa ke kosa kata-kosa kata yang sulit atau yang ada di dalam materi yang akan diajarkan sehingga memudahkan ketika masuk ke pembelajaran gitu ya nah scaffolding prosesnya seperti apa jadi siswa dipandu tidak hanya sendiri langsung belajar melulu sendiri tetapi ada proses kayak misalnya belajar berpasangan lewat think, pair, and share ada proses aktivitas dalam kelompok ya sehingga siswa itu terbangun kepercayaan dirinya gitu jadi tidak hanya mandiri tetapi dengan variasi pembelajaran ini insya Allah kami harapkan kami kami inginkan gitu ya semoga itu bisa membantu mengakomodir kebutuhan siswa dari slow learner medium learner atau high achiever gitu ya seperti itu jadi itu saya menjawab pertanyaannya nomor satu dan yang slow learner itu ya pertanyaan lainnya maka itu ya Patris sekian pertanyaan lainnya apa ya baik Bu Sunengsi dan Patris juga teman-teman yang lain mohon izin menambahkan terkait tadi pertanyaan yang apakah bisa digunakan sebagai self study ya itu sudah pasti sudah pasti itu bisa sangat bisa cuman memang untuk sebagai salah satu alasannya kenapa kita menyimpan buku apa namanya jawaban di buku guru itu adalah kita ingin tetap involving guru itu kita tidak melepas siswa gitu involving guru tetap kita bawa dalam artian involving guru disini perannya bukan sebagai pengajar kalau misalkan anak itu disimpan sebagai self learner ya tapi sebagai fasilitator tetap ibu bapak jadi kita tidak bisa melepas anak begitu saja tetap peran kita sebagai guru sebagai fasilitator itu harus tetap kita jalankan fungsinya maka dari itu salah satu alasan kenapa kita menyimpan jawaban itu di buku guru terus kemudian yang kedua tadi masih menyambung dari bu suneng sih terkait siswa yang low achiever ya baik sebetulnya dalam pelaksanaan mohon dikoreksi saya jika salah ya ini yang saya terapkan di sekolah untuk tingkat lanjut itu dimana diberikannya tingkat lanjut ini kalau kita lihat di kurikulum kalau tidak salah hanya diberikan kepada anak-anak yang memang minatnya itu lebih ke bagian komunikasi dan bahasa ya gitu dan juga ada di sosial jadi hanya anak-anak tertentu saja yang memang akan mendapatkan buku ini dalam artian tingkat lanjut baik itu kelas 11 tingkat lanjut atau kelas 12 tingkat lanjut dimana ini memang menjadi suplemen tambah kan bagi anak-anak tersebut yang ingin menggapai ke depannya nih saya pengen masuk ke bahasa pengen masuk komunikasi artinya kemampuan mereka memang diharapkan lebih tadi ke B2 gitu ya baiknya sih semua siswa itu mendapatkan ini tapi tetap implementasi di lapangan ini hanya diberikan itu kepada tadi ya pilihan anak ketika dia ingin mengatakan bahwa saya menjadi atau berkecimpung di bagian komunikasi atau bahasa jadi sepertinya untuk yang low achiever itu sangat bisa juga Pak dan mohon kalau dilihat di kehidupan di realitas sehari-harinya juga anak-anak itu sebelum dapat tingkat lanjut ini dia sudah menyadari betul level saya ada dimana sehingga mereka sudah menyiapkan untuk kesana dan disini pun tadi disampaikan untuk baik low achiever atau medium sama high holding ya mulai dari yang paling bawah stepnya naik lagi naik lagi tidak kita langsung berikan yang di atas semoga dengan menggunakan scale holding ini bisa membantu anak tadi ya untuk lebih memahami sebagai contoh tadi teks multimodal sebelum anak membaca anak diberikan dulu ilustrasi gambar dimana dicobakan anak untuk low achiever for example ya dia coba menebak dulu apa nih kalau saya tidak paham teksnya setidaknya saya bisa menebak dulu apa nanti informasinya apa yang akan saya dapatkan dilihat dari ilustrasi tersebut itu kenapa kita coba membuat ilustrasi semenarik mungkin sebermakna mungkin supaya anak supaya itu bisa membantu anak-anak dalam memahami teks terutama untuk yang tadi ya low achiever itu barangkali tambahannya bangga silahkan yang lainnya iya betul ini saya juga ingin merespon ya Pak Tris bisa ke pertanyaan berikutnya iya silahkan oke saya sangat bersemangat ini malam hari malam Jumat eh malam Sabtu ya Bapak Ibu ya senang sekali jadi katanya bagaimana jika users belum menguasai materi adakah fasilitasi untuk remedy gitu ya nah Bapak Ibu di bagian assessment itu ya di bagian assessment itu di situ ada pertanyaan pertanyaan yang mengacu ke tujuan pembelajaran ya untuk menguji ketercapaian tujuan pembelajaran itu nah jika memang peserta didik sudah mampu melampauinya bisa masuk ke tahapan enrichment enrichmentnya sudah disediakan kan tetapi jika memang belum di buku panduan guru sudah tertulis Bapak Ibu bisa menyediakan assessment yang serupa ya dengan tipe-tipe assessment yang diberikan di bagian akhir pembelajaran seperti itu nah kemudian untuk yang ini ada yang mau ditambahkan sudah cukup oke baik nah kemudian yang sebelum the English course book diluncurkan apakah sudah diuji cobakan utamanya untuk tema-tema yang diangkat dalam buku tersebut terkait tema-tema yang diangkat dalam buku ini Bapak Ibu semuanya di dalam fase persiapan kami menulis buku kami itu mendapatkan pengarhan dari pihak Kemenikbud untuk mengangkat empat isu penting empat isu penting itu kayak environmental awareness gitu ya environmental awareness kemudian financial literacy students well-being dan digital financial atau kepedulian lingkungan gitu ya literasi keuangan bangun jiwa dan raga jadi students well-being itu kesejahteraan peserta didik kemudian literasi digital nah itu kami diberikan arahan untuk mengangkat materi itu dari keempat isu penting yang kalau dilihat si empat materi ini juga memiliki nuansa yang sama dengan proyek P5 gitu ya kayak misalnya students well-being senuansa sama bangun jiwa raga gitu kan kemudian literasi finansial gitu ya senuansa juga gitu ya termasuk berkebenekaan global senuansa juga dengan bangun jiwa raga kepedulian terhadap lingkungan bagaimana merawatnya itu dengan gaya hidup berkelanjutan jadi memang kami mengikuti arahan tentang apakah buku ini diluncurkan sepertinya bukan diluncurkan ya tetapi di uji cobakan ke guru ya di uji cobakan nanti mohon ditambahkan ke guru-guru untuk di analisis keberterimaannya gitu kemudian kami melakukan proses revisi kemudian dan kemudian sebelum itu masuk ke review guru itu kami mengalami proses penelahan beberapa kali yang didampingi oleh dosen yang tadi Pak Irvan dan Pak ada satu lagi gitu ya mohon maaf nanti tolong di 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 review ibu guru ke bapak ibu guru kemudian kami melakukan revisi lanjutan seperti itu prosesnya dalam penulisan buku ini nah seperti itu saja mungkin ya nah untuk assessment sudah ada di dalam buku ya di bagian air untuk listening mohon maaf disediakan di belakang ini saya ngeborong sekali ya semangat sekali saya luar biasa nih pada dan ya hatunuhun pisahin mungkin karena bertemu dengan 82 ibu guru ya hatunuhun Bapak ibu guru baik terima kasih Bapak ibu narasumber yang sudah menjawab tiga pertanyaan itu ya masih ada pertanyaan nih yang masih ngantri Bapak ibu satu lagi yang saya ingin bacakan sini untuk ibu Maya ibu Maya bisa berikan contoh pembelajaran reading dengan metode scaffolding terima kasih atas jawabannya silakan ibu Maya baik terima kasih atas pertanyaannya ini adalah pertanyaan dari ibu Bapak anonim anonim tidak ada namanya ibu atau Bapak anonim izinkan saya share slide bisa gak ya can 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 I can 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 oke 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 baik pertama-tama saya ini harus di apa namanya harus dilurut bukan diluruskan harus dikonfirmasi ya karena terkadang kita itu mereverse sesuatu itu berbeda misalnya kata approach method teknik dalam textbook yang berbeda akan diartikan berbeda gitu ya tapi sejauh to the best of my knowledge scaffolding is not actually a method gitu ya itu cuman it's not a method grammar translation method audio lingual method itu adalah sebuah method tapi scaffolding is not a method it's just teaching strategy barusan iklan weekend anaknya udah kelamaan main tablet demi ibunya yang manggung di kelas kreatif oke so scaffolding is i would not consider scaffolding as a method it means that so basically itu adalah strategi guru untuk membantu siswa memahami nah scaffolding sendiri banyak yang mengira itu adalah teori nya Vygotsky tapi sesungguhnya bukan anyway so scaffolding ini diartikan sebagai high challenge high support jadi kalau kita mengajar challenge nya itu memang tinggi demand nya harus tinggi tapi support kita harus tinggi apabila challenge nya tinggi support nya rendah students akan mengalami kesulitan sebaliknya apabila challenge nya rendah support nya tinggi berarti itu akan terlalu mudah buat students sehingga itu tidak motivate them to learn more apalagi misalnya low support low challenge jadi itu tidak improve students competence sekarang bagaimana dalam pengajaran reading seperti yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman presenter lain bahwa di buku ini semuanya saling berkelindan baik itu dari masing-masing skill jadi begini si strukturnya misalnya di writing writing itu kita mengambil teori proses writing writing as a proses kalau kita menulis itu diambil misalnya dari mengambil ide nya dari mana drafting nya revisinya balik lagi revisi drafting lagi baru itu submit end product nya gitu kan nah tapi pada saat si writing ini di pas generating ideas itu juga diambil dari tema-tema yang ada di reading jadi semuanya sering berkelindan masing-masing skill nah itu pun itu sudah dianggap sebagai scaffolding jadi disiapkan dulu di expose dulu dari receptive skill nya dari listening sebagai input lah kita bilang dari input nya nyambung 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 sehingga bisa produce productive skill bisa produce writing tapi dan dan di di reading sendiri saya disini share screen ini adalah reading dari unit berapa saya ini tiga ya teman-teman ini unit oh unit 2 padahal bikinnya keringetan keringet dan darah tapi sudah selesai agak-agak yang mana ya oke nah disini pertama misalnya bagaimana kita scuffle students itu pertama misalnya kita siapkan dulu dengan ini berkaitan juga dengan critical thinking tadi bahwa it needs to be vibrant lihat si si gambarnya itu harus relate bahwa ini adalah secondary high school student ini adalah icon-icon ini adalah they are familiar so the class will be vibrant fokus dulu di gambarnya baru di text nya guru bisa guru bisa keduanya whether it is top down atau bottom up saat membaca text ini kita mulai disini dengan recognizing words keywords si keywords ini yang tidak hanya akan memberkali reading tapi nanti di writing juga si keywords ini akan keluar-keluar lagi because we are on the same topic nah ini kan cuman recognition saja ya bantu mereka dengan vocabulary nya artinya sinonimnya sehingga tidak vocabulary yang sama berulang-ulang we help them sentence apa bahkan mungkin di beberapa topik teman-teman itu ada apakah ini noun kalau noun berarti dia tempatnya dimana berhubungan juga nanti dengan grammar focus nah setelah itu setelah kita berada di vocabulary level kita masuk ke idenya so we are talking about something identifying the ideas itself jadi mengkonfirmasi yang dari bacaannya masih betul atau salah untuk untuk tease out their critical thinking kita di buku ini mungkin di buku lain ya dia hanya true false saja tapi di sini kita bilang true false terus yang betulnya mana if it is false apa yang betulnya seharusnya gitu jadi sudah hanya menyalahkan saja jadi kan tidak kalau anak-anak mungkin kadang true false tf-tf aja mungkin dia ngarang tapi they need to make reason reasonable judgment kita sudah mulai latih di sini oke setelah itu barulah kita menjawab beberapa pertanyaan several drawbacks semuanya diambil lagi this is how we scaffold them kata-kata ini pasti keluar di sini pasti keluar di sini pasti balik lagi di sini kenapa kita pakai synonymous words because we don't want the same words repeated for several times so they have choices gitu ya ini di unit 2 nah setelah itu di ujung activity setelah kita berbicara tentang cyberbullying terus dan lain sebagainya formal fear of missing out dan lain sebagainya kita tanya kira-kira berapa lama sih as a teenager gitu loh mereka spend on social media itu berapa lama ini kan jawabannya tidak betul atau salah gitu tapi dari teks-teks ini mereka bisa bilang mungkin 5 jam oh jangan mungkin 8 jam kamu FOMO banget si kata FOMO itu fear of missing out itu udah ada di sebelumnya di reading ini selanjutnya what suggestion would you give to your friends or yourself to who are addicted to social media ini berhubungan dengan critical pedagogy gitu jadi jadi kita tidak jadi di buku ini tidak langsung misalnya kira-kira FOMO itu bagus enggak sih tapi kita si kata-katanya si words vocabulary that might be needed that might be needed by the students to express their opinion or to write or to answer the question itu sudah diajarkan terlebih dahulu hal ini juga nyambung misalnya dari sini nyambung ke writingnya nanti saya perlihatkan bagaimana buku ini scaffold not only not only the reading per se or the listening per se but also each representation of this group itu saling scaffold satu sama lain misalnya disini sorry maaf agak scroll nah si ini ini kan kita balik lagi ke reading yang tadi gitu we went back we go back to yang reading yang sudah dilakukan anak ini si kata-katanya keluar juga si FOMO ini keluar lagi disini gitu so this is how we scaffold ready jadi mungkin mungkin agak seperti domino effect ya kalau yang namanya scaffolding gitu but then kalau misalnya kita langsung this is quite impossible that we ask them directly hey gak maju ini disini we ask them directly ini ada editing bahkan di writing it is impossible kalau kita langsung ke activity menyuruh mereka menulis disini langsung ke final draft disini dari tugas writing so that's how we we kalau apply berarti that's how we scaffold the students in practicing their language thank you baik mohon maaf Ibu Maya karena waktu kita terbatas bu Maya sedangkan caranya buku ini bisa masuk puskur book itu jadi pertanyaan terakhir yang akan kita bahas di sesi zoom ini untuk pertanyaan yang lainnya nanti akan dibahas lebih lanjut di whatsapp grup ikm 1-4 silakan Pak Dadan terima kasih Ibu Dian Ibu dan Bapak mohon maaf ya pertanyaan itu banyak sekali kita sudah rangkum pertanyaannya kita sudah simpan nanti rekan-rekan tim penulis akan menjawab ini mungkin satu pertanyaan menarik ya bagaimana buku itu bisa masuk ke puskur book jadi ini sebenarnya program dari puskur book Ibu dan Bapak ini adalah program dari puskur book yang diinisiasi oleh puskur book juga buku itu ada dua jenis pertama ada buku teks utama kemudian ada buku teks pendamping jadi kalau buku teks utama memang dikelola oleh puskur book diinisiasi oleh puskur book kami sebagai penulis itu direkrut di seleksi untuk menulis sehingga kalau dilihat dari komposisi Ibu dan Bapak bisa lihat kami berasal dari dosen dan guru sehingga ada balance di sana dimana rekan-rekan guru tentu saja mengetahui kondisi lapangan karena mereka berinteraksi langsung dengan siswa kemudian rekan-rekan dosen memiliki pemahaman lebih mendalam terkait teori sehingga harapannya isi dari buku itu berimbang sehingga tidak terlalu teoretis tapi ada praktikalnya juga sehingga bisa diterapkan di berbagai apa ya berbagai wilayah yang ada di Indonesia intinya ini adalah buku dari puskur book Bu Sunarmi kemudian jika Bapak dan Ibu bagaimana untuk menulis buku itu bisa masuknya di buku teks pendamping itu silahkan bisa cek ke penerbit biasanya penerbit swasta mereka akan memasukkan kemudian ada program penilaian juga dari puskur book apakah bukunya lolos atau tidak lolos itu ada prosesnya untuk sampai bisa disebarkan ke sekolah-sekolah terima kasih Bu Dian terima kasih Pak Dadan terima kasih juga untuk semua narasumber yang sudah menjawab pertanyaan para peserta kali ini ini sangat menarik mungkin bagi Bapak Ibu karena banyak sekali ada pertanyaan tapi karena terbatasan waktu tidak bisa dijawab saat ini juga baik sekarang kita berada di penghujung acara Bapak Ibu sebelum saya menutup sesi Zoom kali ini kita berkoto bersama ya Bapak Ibu jadi Bapak Ibu semuanya silahkan membuka kameranya saya akan mencoba untuk siapa yang akan screenshot saya atau oke ya baik kita mulai screenshot ya satu dua tiga oke mohon maaf ini sebelumnya gimana nih caranya kok saya cuma terbatas aja sudah bisa ya siap siap Bapak Ibu semuanya senyum sekali lagi ya satu dua tiga oke untuk page selanjutnya saya akan foto lagi ya satu dua tiga oke masih ada dua halaman lagi Bapak Ibu rame banget ini Zoomnya oke satu dua tiga satu lagi halamannya yang harus saya screenshot ya Bapak Ibu biar semuanya tampak ya senyum satu dua tiga oke terima kasih terima kasih banyak Bapak Ibu selamat beristirahat terima kasih terima kasih banyak terima kasih mempondi tergemas terima kasih banyak Bapak Ibu memaya terstisha memsunengsi memdadan memwinda sampai ketemu lagi salam terima kasih salam guru penggerak salam merdeka belajar terima kasih Ibu Dian Pak Gemma Bu Maya Patris Bu Zeneksi Bu Winda selamat malam Ibu dan Bapak selamat beristirahat kita bertemu di FGD 26 ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati